Tengku Cik di Tiro adalah putera dari pasangan Tengku Syekh Hubaidila dan Siti Aisyah, putri Tengku Syekh Abdusalamuda Tiro. Tengku Cik di Tiro lahir pada tahun 1836, bertepatan dengan 1251 Hijriah di daya JRUeng Kenegerian Cumbok Lemlo, Tiro, daerah PDA, Aceh dengan nama Tengku Muhammad Saman. Ia dibesarkan dalam lingkungan agama yang ketat. Tengku Cik di Tiro tidak menjalani pendidikan formal namun belajar agama kepada ulama-ulama terkenal di Tiro. Itu sebabnya mengapa ia dipanggil dengan sebutan Tengku Cik di Tiro. Saat ia menunaikan ibadah haji di Mekah, ia memperdalam lagi ilmu agamanya. Selain itu, tidak lupa ia menjumpai pimpinan-pimpinan Islam yang ada di sana, sehingga ia mulai tahu tentang perjuangan para pemimpin tersebut dalam berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme. Sesuai dengan ajaran agama yang diakininya, Muhammad Saman sanggup berkorban apa saja baik harta benda, kedudukan, maupun nyawanya demi tegaknya agama dan bangsa. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam kehidupan nyata yang kemudian lebih dikenal dengan Perang Sabil. Pada saat Aceh besar jatuh di tangan Belanda dan kekuatan Aceh makin melemah, Tengku Cik di Tiro muncul untuk memimpin perang. Dengan Perang Sabilnya, satu persatu benteng Belanda dapat direbut. Begitu pula wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda jatuh ke tangan pasukannya. Pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Tengku Cik di Tiro dapat merebut benteng Belanda Lembaro, Anuk Galong dan lain sebagainya. Belanda akhirnya terjepit di sekitar kota benda Aceh dengan memergunakan taktik lini konsentrasi, konsentratis telsel, yaitu membuat benteng yang mengelilingi wilayah yang masih dikuasainya. Karena merasa kewalahan dengan serangan yang dilakukan pemimpin Aceh, Belanda segera mendatangkan bala bantuan dengan perlengkapan perang dalam jumlah besar. Pada tahun 1873 Belanda memulai aksi balas dendamnya dengan memerangi Aceh, agar kerajaan tersebut menjadi daerah kekuasaannya. Pada penyerangan pertama pasukan dari Belanda melakukan aksinya namun dapat digagalkan dan memakan korban bagi pihak Belanda dengan tewasnya pimpinan mereka yaitu Mayor General Kohler. Kegagalan ini membuat Belanda menjadi geram, akhirnya mereka memperkuat barisan pasukannya dengan tembakan-tembakan meriam dari kapal perang yang berlabuh di pantai. Akhirnya keadaan seperti ini membuat Aceh mulai mundur. Tengku Cik Ditiro adalah tokoh yang kembali menggairahkan perang Aceh pada tahun 1881 setelah menurunnya kegiatan penyerangan terhadap Belanda. Selama ia memimpin peperangan terjadi empat kali pergantian gubernur Belanda yaitu Abraham Pruijs van der Hoeven, 1881-1883 Philip Franz Laging Chabais, 1883-1884 Henry Demony, 1884-1886 Hendrik Carl Frederik van der Hoeven, 1886-1891 Dengan begitu, Belanda merasa kewalahan, akhirnya menggunakan siasat licik dengan mengirim makanan yang sudah dibubungi racun, dengan Carol menyuruh seorang wanita untuk memasukkan racun ke dalam makanannya. Karena memakan makanan yang telah diberi racun, Tengku Cik Ditiro menderita sakit dan meninggal dunia di Benteng Aneuk Galong pada bulan Januari 1891. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Indrapura, Aceh. Walaupun Tengku Cik Ditiro telah meninggal dunia, namun perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda terus dilakukan hingga bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Belanda baru bisa menguasai Aceh pada tahun 1904 dengan pelakat pendeknya.